Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada Salam tani bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman Dan pada hari ini tepatnya Rabu 10 Maret 2021 Saya berada di lahan mitra petani binaan dari SAS Tepatnya di desa Banyumas, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat Di lahannya Bapak Sukimin Salah seorang petani mitra binaan kita yang juga merupakan aparat TNI dari Babinsa di Setabat Di sini kita berada di lahan melon dengan pola atau sistem budidaya memakai ajir atau lanjaran Dengan luasan 0,32 hektare Jumlah tanaman 7.000 batang Namun pada pertanaman ini jarak tanamnya memang agak sedikit rapat Dimana jarak antar tanaman 45 cm dan jarak antar barisan 60 cm Nah kekurangannya disitu Maka yang membuat bagus tanaman ini ya Alhamdulillah Setelah pindah tanam ternyata cuaca kemarau atau jarang terjadi hujan Sehingga dengan jarak tanam seperti itu menjadi lebih ideal Namun kalau kemarin itu musimnya penghujan sudah dipastikan dengan kondisi tanaman yang rapat Kelembaban tinggi dan selalu basah lahannya pasti akan repot Ya kita pasti akan disibukan dengan permasalahan penyakit terutama penyakit taunimildo atau trotol Dan penyakit polderimildo atau embun tepung Nah sekarang ini umur tanaman sudah 54 HST Dan insya Allah dua hari lagi dipanen Varitasnya jumbo dari bintang Asia Namun nanti yang di lahan sebelah itu dengan pola budidaya sistem hamparan Itu luasnya lebih dari 1 hektare Varitasnya dari pertiwi ya Jadi berbeda Jadi sahabat dan rekan tani pada kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan lahan Pak Sukimin ini Yang khusus lanjaran Nanti juga akan kita sambung dengan lahan yang sistem hamparan Dan nanti akan saya bandingkan antara melonnya Pak Sukimin Dengan melonnya dari tetangga sebelah Dengan perawatan yang cukup ekstra Karena memang pada musim-musim pancarobah seperti ini Dipastikan kalau kita berbudidaya melon yang tanpa penggunaan panduan SAS Dipastikan 2-3 hari sekali itu wajib menyemprot fungisida Kalau tidak maka sulit untuk bisa mempertahankan tanaman dari penyakit-penyakit berbahaya tersebut Dan pada kesempatan kali ini nanti juga akan saya jelaskan Tentang bagaimana pola untuk bisa memelihara buah susulan sehingga melon kita bisa panin 2 kali Sebagaimana janji saya sebelumnya dengan beberapa sahabat mitra petani yang berbudidaya tanaman melon Apakah melon itu bisa dibuahkan 2 kali atau tidak Nanti akan saya jelaskan bagaimana trik dan caranya Jadi mari kita lihat di lapangan seperti apa kondisi tanaman melon punya Pak Sukimin Sambil saya akan jelaskan bagaimana trik dan strategi kita Dalam kondisi tanaman yang normal seperti ini Untuk bisa dibuahkan kembali sehingga buah susulan itu bisa kita jadikan sebagai komoditi panen Tambahan income tentunya untuk ekonomi dan kesejahteraan keluarga kita Oke kita lanjut ya ke lapangan berkeliling Ini tanaman melon apa? Melon tanaman ini kok buah kabel Ini coba Memangnya secara benar-benar nanti kono kan? Nah ini buah kabel kan? Pokoknya Google kata lah Google Buah semua ini ya Baiklah sahabat dan mitra tani sekalian Berikut akan saya jelaskan bagaimana teknis maupun strategi kita Untuk bisa membuat tanaman melon kita bisa berbuah 2 kali dalam 1 musim Artinya biasanya tanaman melon dalam 1 musim itu Kita akan melakukan panen hanya 1 periode panen Namun apabila kondisi tanaman melon kita masih bagus seperti yang ada sekarang ini di tempatnya Pak Suki Min Maka potensi untuk dibuahkan kembali Dengan buah-buah susulan insya Allah masih bisa Jadi catatan dasar untuk bisa membuat tanaman melon kita itu berbuah yang kedua Atau periode yang kedua dengan buah susulan Maka kita harus membuat kondisi tanaman tetap masih bisa segar Meskipun sudah umur di atas 50 HST Dan tanaman di sini umurnya sudah 54 HST Dan tadi kan sudah juga saya perlihatkan bagaimana kondisi buah-buah melonnya Sehingga diperkirakan dalam 2-3 hari ini insya Allah sudah bisa dipetik atau dipanen Kemudian perlu sahabat dan rekan tani pahami bahwa Untuk bisa menciptakan atau membuat tanaman melon kita bisa berbuah 2 kali Maka syarat mutlaknya itu adalah kondisi tanaman melon kita sendiri Dengan kondisi yang ada seperti sekarang insya Allah tanaman ini masih kuat Dan mempunyai kapasitas untuk kembali berbuah Atau bisa membentuk buah-buah susulan Setelah usia buah yang dibawa di atas 18 hari Jadi buah-buah yang sudah terbentuk itu Mulai dari proses pembungaan hingga pembesaran sekarang Itu sudah di atas 18 hari Karena apabila usia buah yang dibawah itu kurang dari 18 hari Maka bakal-bakal buah susulan itu akan jarang sekali bisa jadi Jadi sahabat dan rekan tani sekalian ya Ini kalau kita lihat di lapangan ya Kondisi buah dibawah ini kan sebentar lagi sudah proses pembesaran Nah jadi apabila terjadi pembungaan susulan atau buah-buah susulan Rata-rata kalau kita rangsang ulang di usia 54 HST ini Insya Allah bisa jadi Tapi kalau perangsangannya itu sebelum umur buah di atas 18 hari Nanti akan banyak terjadi seperti ini Nah ini kan kalau kita lihat bahwa umur buah sudah di atas 7 hari Nah maka rata-rata buahnya tidak jadi ya Buah susulan itu tidak jadi karena tanaman masih terbebani dengan buah-buah lapis pertama yang belum kita petik Nah secara fisiologinya ini dipastikan buah ini terbentuk pada saat umur buah di bawah itu masih belum di atas 18 hari Dan bakal buah atau buah-buah susulan yang kejadian seperti ini biasanya sangat dipengaruhi oleh kematangan dari sel-sel kelamin bunga Baik itu serbu sari maupun putih sehingga proses penyerbukannya tidak berjalan matang atau sempurna Ini sebagai contoh ini juga Maka itu ya Tadi saya tekankan bahwa untuk merangsang kembali buah susulan Harusnya umur buah-buah yang di bawah atau buah senior itu harus di atas 18 hari Kalau di bawah 18 hari Mengingat fokus tanaman itu masih sangat terporsir untuk proses pembesaran buah Sehingga semua nutrisi hara dan energinya akan dikerahkan untuk bisa mempercepat proses pembesaran buah-buah melon yang sudah ada di bawah Nah ini seperti ini bajang atau rontok Tadi saya banyak jumpain ya Tapi ini tadi sudah saya instruksikan juga sama Pak Sukimin agar besok mulai dirangsang kembali Sehingga nanti akan terbentuk buah-buah dan calon buah yang baru Kalau dilihat dari performance buahnya ya Ini bisa dilihat nah subhanallah Ini di atas 3 kg kok lebih ya Tadi perkiraan coba kita timbang dengan ukurannya sama sudah 3,4 Untuk bisa merangsang kembali Agar tanaman melon kita ini bisa berbuah lagi Selain tanamannya yang sehat Juga didukung dengan usia buah di bawah itu yang sudah di atas umur 18 hari Maka kita bisa merangsang ulang dengan melakukan penyemprotan salmar andalan Dosis 30 cc per tangki Yang kita tambahkan dengan keman andalan buah atau keman B Dosis 50 cc per tangki Dan disemprotkan merata ya Di pucuk daun hingga setengah daripada tajuk tanaman ya Atau setengah tajuk tanaman ini Jadi disini Nah untuk setengah tajuk atau setengah postur tanaman itu tidak kita semprotkan Yang pertama kita menghemat pemakaian produk SAS Yang kedua juga untuk lebih memfokuskan perangsangan untuk pembentukan bunga dan buah susulan lebih di atasnya Mengingat kondisi daun yang di atas ini insyaallah ya Sampai proses pembesaran dan pematangan buah susulan itu masih tetap bisa dipertahankan Sedangkan kondisi daun-daun yang ada setengah di bawahnya Itu biasanya begitu petik buah Karena buah tadi mengalami proses pemasakan sehingga hormon etilen sudah mulai masuk Dipastikan akan berpengaruh pada proses penuaan dari daun-daun di lapisan bawah terutama setengah dari postur tanaman itu Nah dengan kondisi seperti itu kita bisa mempertahankan kondisi daun setengah di atasnya Sehingga bisa menopang untuk proses pembentukan dan pembesaran buah Jadi kalau kondisi tanaman yang disini itu kan rata-rata dibuahkan dua ya dalam satu batangnya Nah dengan varitas yang ada dan kondisi tanaman yang masih sehat Kita masih bisa membuat buah-buah susulan antara satu sampai dua buah per batang tanaman Tergantung dari kondisi dari tanaman melon kita Kalau memang tanamannya itu bagus posisinya sehat dan jagur Kita bisa memelihara dua calon buah Kemudian kalau yang standar-standar kita cukup memelihara satu Jadi kalau untuk lahan Pak Sukimin ini sudah kita estimasi bahwa panen di periode pertama Dengan kondisi rata-rata dua buah per batang Insya Allah masih bisa menghasilkan rata-rata antara 3,5 sampai 4 kilogram per batang Nah target kita ke depannya dengan kita melakukan perangsangan ulang agar terbentuk bunga dan buah susulan Kita menargetkan antara 2 sampai 2,5 kilogram per batang Namun biasanya meskipun tanaman itu bagus Persentase keberhasilannya itu pasti di bawah daripada persentase keberhasilan buah-buah lapis pertama Hanya saja apabila 60% saja buah-buah susulan itu bisa kita bentuk dan kita jadikan dan besarkan Sehingga dia memenuhi standar komersial Insya Allah ini menjadi income yang cukup baik ya sebagai tambahan bagi kita sebagai petani Dalam mendapatkan hasil produksi yang lebih maksimal Nah dengan seperti itu apabila estimasi kita lapisan buah pertama bisa mendapatkan 3,5 kilogram rata-rata per batang Ditambahkan 2 sampai 2,5 kilogram rata-rata per batang untuk buah susulan Maka kita bisa mendapatkan antara 5 sampai 6 kilogram per batang Nah ini kan hal yang cukup baik bagi kita Mengingat dengan kondisi tanaman yang sehat Insya Allah tanaman masih bisa mampu membesarkan buah-buah melon susulan tadi Kemudian perlu juga dipahami bagi sahabat dan rekan tani Apabila buah melon di lapisan bawah atau buah melon yang pertama yang sudah besar dan siap dipetik ini Itu umur buahnya itu mulai dari pembungaan sampai panen Berkisar antara 24 sampai 26 hari Nanti teman-teman bisa berhitung sendiri Mulai dari pembentukan bunga sampai besar dan kita panen Insya Allah nanti teman-teman bisa paham bahwa umur buah di lapisan kedua itu Antara 24 sampai 26 hari Berbeda dengan buah-buah susulan lapis kedua Biasanya usia buah mulai dari pembungaan sampai panen Hanya 18 sampai 20 hari saja Jadi perbedaannya lebih dari 1 minggu Dibandingkan usia buah lapis pertama Karena kondisi tanaman vitalitasnya tidak sebesar pada waktu membesarkan buah-buah lapis pertama Ya tahu banyak kita sebagai manusia pada usia-usia senja atau masa-masa penuaan Otomatis energi kemudian produktivitasnya juga sudah mulai melemah Namun ada satu sisi kelebihan dan keuntungannya di mana buah-buah susulan itu umurnya lebih pendek Maka jangan berharap buah susulan itu bisa membesar sampai 2 kg ke atas Tapi setidaknya bisa mencapai angka 1,5 ke atas itu sudah Alhamdulillah Dan sudah menjadi tambahan income bagi kita Apalagi dengan harga sekarang di Medan itu ya Untuk varitas jumbo ini dihargai 6.000 Kemudian yang sistem hamparan itu varitas pertiwi itu dihargai 5.000 per kg Jadi sahabat dan rekan tani ya perlu saya ulang bahwa Untuk bisa menciptakan bunga dan buah susulan yang bisa kita besarkan hingga panen Sehingga bisa mendapatkan produktivitas tambahan dari buah-buah susulan tersebut Yang pertama jelasnya tanaman juga harus sehat Kondisi tanaman ideal dan standar Yang kedua ya daun-daun tanaman masih hijau Dan kemudian perangsangan kembali pada tanaman pada saat usia buah sudah diatas 18 hari Jadi demikianlah ya sahabat dan rekan tani sekalian Semoga dengan pemaparan saya kali ini bisa memberikan manfaat terbaik Bagi saya pribadi, bagi SAS dan bagi mitra petani SAS khususnya petani melon Serta bagi petani-petani melon di seluruh Indonesia Saya Budi Hartol dari Banyumas, Stabat, Langkat, Sumatera Utara Bersama SAS Jayalah petani Indonesia dan salam tani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!